Kebakaran itu kurang lebih jam setengah gelapan pagi, pemilik tokonya itu membuat kue dengan menggunakan kompor biasa. Setelah itu ada percikan api, dia tidak bisa kendalikan, bingung lah dia. Apinya semakin besar tambah bingung dia keluar. Kebakaran hebat terjadi di kompleks pertokoan Maumere tepatnya di Jalan Raja Centis Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, NTT, selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 7.30 W. Kebakaran hebat tersebut ternyata disebabkan ledakan kompor minyak tanah dari salah satu ruko penjual kue. Kasat Pol PP dan Damkar Sika Adeodatus Buang Dacunha mengatakan kebakaran bermula dari kompor, sehingga terjadi ledakan dari kompor tersebut. Dikatakannya, setidaknya terdapat dua toko terbakar saat peristiwa tersebut yakni toko ria dan toko bintang celuler. Kata dia, kobaran api begitu cepat sehingga merambat keempat ruko lainnya di wilayah itu. Beruntungnya tidak ada korban jiwa. Ia memastikan, sumber api berasal dari kompor terbakar dari toko ria yang saat itu sedang dilakukan pembuatan kue. Dikatakan, pemicu utama kebakaran tersebut karena ada ruko yang menjual kembang api dan minyak tanah sehingga api merambat begitu cepat. Hingga saat ini, kobaran api berhasil dipadamkan oleh tim Damkar Sika, Water Cannon Polres Sika, PDIM Sika dan Bandara Maumere. Pemilik tokonya itu membuat kue. Dengan menggunakan kompor biasa. Setelah itu, ada percikan api. Dia tidak bisa kendalikan, bingunglah dia apinya semakin besar tambah bingung dia keluar. Dia usah lari ke pemadam. Tapi ada yang juga telpon ke saya. Ditelepon ke saya setengah sembilan. Rakan-rakan pasukan, satu pemadam kebakaran dengan dua unit tanki suplai. Kita meluncur, tapi api sudah mungkin terlalu besar. Dia sudah merambat dari pusatnya dari toko ria. Dia menyebar dari kurang lebih enam rukuh yang terbakar. Ya, kami kerakan minta backup dari polisi. Setelah dari polisi, sudah kurang lebih delapan mobil yang membackup. Ditambah lagi dengan dari bandara. Kurang lebih dua setengah jam kita diperginakan api. Ya, korban gila tidak ada. Tapi, taksasi kerugian sampai sekarang saya juga belum tahu. Dan yang jelas sumber apinya dari kompor dari toko ria yang karena mereka membuat kue. Jadi tempat usaha yang terbakar ini toko ria dengan bintang seri. Toko ria, ada enam. Hanya yang lainnya saya lupa. Ada yang jual hape. Ada yang jadi persoalan lagi. Pemicunya itu ada kembang api. Kembang api besar. Dan ada juga yang menjual minyak tanah. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.